selamat menikmati 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 Kalau sudah dikasih caca makan, burung ini akhirnya akan pada bermain di rawa-rawa untuk mencari makanan tambahan. Di sini ada burung lekok, ada burung glicis, ada burung sangakulok, semuanya saya umbarkan di sekitaran rumah kami ini dia. Si burung glicis saya setiap hari si burung glicis ini pulang dan balik lagi. Dia akan bermain di sawah atau di sekitaran rawa-rawa dan juga si burung glicis ini kalau sudah diperimakan dia juga akan bermain. Dan dilihat teman-teman, ini si burung sangakulok juga biasa bertengger di pohon-pohon kelengkeng ya teman-teman. Dan dilihat juga burung lekok saya ini sudah mulai minta sata makan ya teman. Dan setiap pagi saya rutinitas untuk ngasih makan-makan burung lekok, kasih makan burung sangak dan jenis burung-burung lainnya. Dan pada akhirnya si burung-burung ini akan bermain ke... Dan saya masih dilanjutkan ngasih makan burung-burung kesayangannya. Hei... 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 Gak boleh berantem. Ini burung-burung kaya teman-teman burung-burung yang saya pelihara sejak lama burung ini saya pelihara sejak kecil ya teman-teman jadi burung ini juga sangat sinap dan juga sangat mengerti tuannya setiap pagi dan sore hari saya kasih catah makan ikan dan kalau siang hari dia juga akan mencari makanan tambahan di sekitaran rumah atau di sekitaran rawa-rawa sedangkan burung blekok sendiri teman-teman burung ini adalah burung migrasian burung ini setiap tahunnya juga akan bermigrasi dan bersarang di pohon-pohon di sekitaran rumah dan kemudian kalau burung-burung ini pada menetas dan mulai pada belajar terbang burung ini saya pancing untuk turun dan saya akan kasih makan supaya burung-burung ini mengenal lebih dekat dengan manusia supaya burung-burung ini bisa bersahabat dengan manusia dan pada akhirnya si burung-burung blekok ini kalau sudah mulai belajar mandiri atau mulai belajar terbang atau terbangnya sudah jauh dia juga akan terbang ke sawah untuk mencari makan dan kemudian burung blekok ini akan rilis dengan sendirinya teman-teman saya tidak akan membatasi saya tidak akan mengurung si burung-burung ini ya teman-teman karena burung-burung ini adalah burung liar sejatinya burung ini adalah burung liar yang memerlukan kebebasan saya hanya mencoba berusaha untuk untuk menjadi sahabat mereka untuk menjadi teman burung-burung liar tersebut ya teman-teman saya tidak melarang untuk memburu burung saya tidak melarang untuk memikat burung tapi bijaklah dalam mengambil burung yang ada di alam ambil sarangnya jangan ambil indukannya karena kalau kita mengambil sarangnya otomatis burung tersebut akan bertelur dan berkembang biak kembali tapi kalau kita ambil indukannya otomatis sarang yang sudah ada telurnya atau sudah ada anakannya itu akan mati dan memutus generasi berikutnya dan sarang burung di alam liar pun setiap saat tidak tidak kita temukan dan setiap saat teman-temannya otomatis sarang burung yang tidak kita temukan ini akan menjadi generasi penerus sarang burung yang tidak bisa kita ambil otomatis itu akan menjadi generasi penerus berikutnya kalau kita memburu indukannya kalau kita mengambil indukannya otomatis generasi burung itu akan terputus dan akhirnya supaya burung-burung yang sudah langka ini akan terancam punah mari kita jaga ekosistemnya mari kita jaga kelestariannya supaya burung-burung yang sudah langka ini menjadi kelestari menjadi ada di alam liarnya teman-teman ya menjadi tidak punah mari kita lindungi mari kita jaga kebersamaannya jangan kita memburu indukannya kalau kita ingin memeliharanya kita ambil anakannya kita tangkarkan kalau kita bisa menangkarkannya kalau kita bisa mengembang biakannya otomatis burung-burung ini tidaklah punah mari kita jaga mari kita lestarikan burung-burung yang sudah punah mari kita tangkarkan supaya burung ini bisa berkembang biak jangan kita memburunya secara besar-besaran oke segitu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh